Hari ini gue senang banget karena ada cover shoot untuk majalah gerasi Indonesia Dan buat gue sih foto shoot itu either super stressful atau super fun Biasanya selalu takut gak akan dapet foto yang bagus Terus styling bajunya atau gimana akan bertolak belakang dengan keperibadian gue But this shoot, I love the styling and it was such a fun shoot It was ridiculous 5 kata yang menggambarkan gue Keras kepala Keras kepala Galak Hardworking Wallace Honest Gue honest sih Kadang terlalu honest Kadang orang gak cocok dengan cara gue mau But honest aja Kadang itu orang sulit mendengar honest ya Gue mendingan orang jujur sama gue sejujur-jujurnya Sampai gue sakit hati pun gak apa-apa setidaknya jujur Daripada dibohongin belakang Daripada dibohongin Daripada dibohongin Half honest Blunt Brutal honest We are ready We are ready We are the whole stuff today Is it going to go really good or really bad? Is it going to go really good or really bad? Is it going to go really bad? Oh my god Oh my god I'm stuck in love Oh man Oh my god Oh my god Oh my god Terima kasih telah menonton Kalau cepat kelar kerja dan belum mau pulang, biasanya sih gue ke tempat ini You can find anything at Block M Square Clothes, electronics, good coffee, good food, local movies, and even prostitutes at the red light district downstairs Okay guys, this is Hami, this is Hami, she's from Palembang, she's one of my followers yang menyapa di Twitter Jadi akhirnya kita ketemu di sini, di Block M Square Tami kan kita mau nonton nih sekarang Film Indonesia terakhir yang mau nonton apa? Wait, I just watch I think I'm going to be happy beat Salah satu hal yang gue suka dari social media itu Gue bisa berinteraksi dengan orang Terutama followers gue Dan ternyata dari antara mereka ada banyak banget yang cerdas seperti Tami Dia seorang feminis dan dia juga suka banget film lokal Setelah itu, I think I was reading out What's it called? Film member Berarti filmnya biasa aja, kalau nggak ingat Sekarang kita mau nonton 3 darah Karena penting banget untuk nonton film Jaman dulu Yang saya mau di restorasi We're super excited to watch it Ya, definitely Ini adalah bioskop favorit gue Karena selain murah meriah harga tiketnya Bioskop ini juga selalu mempertahankan film lokal Jadi kalau udah turun di tempat lain Di sini pasti ada Setelah nonton, kami ngopi di bawah Dan banyak ngobrol Pengen get to know each other aja Ternyata Tami itu orang yang super cerdas Main diri Very passionate Kami punya passion yang sama Kami sesama feminis Dan mau perjuangkan women's rights Dan gender equality Dan ternyata banyak hal yang kami ngalamin Sebagai perempuan Indonesia itu ya Sama Terutama mengalami street harassment Almost all every day Nggak, nggak setiap hari Tapi ada momen-momen Di mana orang-orang hanya mencetakkan bubanku Hah? Ini di dalam angkot Rame-rame Terus ada yang berani pegang bubanku gitu? Ya Nggak tahu Jika kamu hanya mengalami Asli atau sesuatu Tapi Itu masih Nggak tahu Itu membuatku Tidak Tidak Tapi kamu nggak ngomong ke orangnya Nggak Aku nggak Kenapa? Karena Mungkin aku juga waktu itu ngerasa takut Masih Karena ini tempat umum Kalau mau nyari ribut Dan ini just scary Gue ngerasa banyak sekali perempuan Indonesia yang udah pernah di posisi Tami Gue juga pernah Kami yang menjadi victim street harassment atau sexual harassment Tapi takut ribut Takut lapor Takut nggak dibela Dan karena itu Ya mungkin laki-laki merasa Itu sesuatu yang normal Dan mereka boleh memperlakukan perempuan seperti itu Kamu ngerasa nggak Kalau di Indonesia memang banyak orang menganggap itu sesuatu yang memang normal? Tapi itu nggak normal? Itu nggak normal Jadi apa yang kita harus lakukan untuk menunjukkan ke orang bahwa itu nggak normal gitu? Aku tahu sekarang kita harus berbicara Apa harapan lo buat perempuan-perempuan di Indonesia? Harapan lo untuk perempuan-perempuan di Indonesia itu untuk lebih berani lagi untuk berbicara Kita nggak harus menerima semuanya Kita harus lebih berani Nah, we have a voice too Awesome Dan ada pesan nggak buat laki-laki Indonesia? Untuk lebih menghargai dan lebih mengerti Kalau kita butuh kesetaraan gender itu bukan cuma untuk kebaikan para wanita aja Tapi untuk To make the world a better place The best days at Block M are usually spent like this Meeting interesting people, watching a movie And it always ends with having amazing food This is satay tai-chan And it's basically a variant of satay It tastes amazing It's not heavy like the satay with peanut sauce And this guy just cooks it to perfection He's one of so many millions of interesting people that you can meet on the streets of Jakarta And he likes to talk about his customers Particularly the foreign ones Because he thinks I'll impress them Hasli mana? Boogies? Boogies? Ya Asli mana sih? Kenapa? Asli mana, dua aja lah Sulawesi Selatan? Oh Sulawesi Selatan Bapak asli mana? Saya di Romanya Tapi orang belajar The awesome thing about taking bajai is You get some that are really pimped out Like they've got their sound system They're ready for the traffic And this guy just happened to have his phone attached to The front of his bajai And he decided to share with me some Traditional Indonesian music Had a good day at work Went to see a local film Met an interesting person Had some great food And now a colourful ride home Jakarta, you have been awesome today